Sampai Kaltara, jumpa lagi dengan kita disini di channel GKaltara dan sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang tak asing lagi mukanya ini apalagi kalau bukan ASEAN Survivor Kak Ana Sampai sore Kak Ana yang selalu menempingi suami dan juga ada teman kita dari Tarakan City dengan siapa nih Bang Apri dari Tarakan sebenarnya Sampai Kaltara Apri ini sudah kita kenal sudah berapa tahun lalu ya cuman Bang Apri ini jarang sekali kesini karena lagi sibuk kerja gimana Bang? benar sekali dan hari ini memang kita agendanya mau bahas kerjaan kedepannya mengenai Bang Ipan dan Bu Sagam untuk rumahnya Bang ya rumah yang akan nantinya dibangun di kilometer 57 perbatasan Kalimantan Utara Kalimantan Timur nah memang sudah berapa waktu ini kita sudah ketemu dengan Bang Ipan dan juga Bang Ripal sudah ngobrol-ngobrol dengan Bang Ipan mengenai tentang perintisan dan lain sebagainya bahkan kayu-kayu Bang ya yang akan nanti kita siapkan dan untuk saat ini memang kita belum kesana nih karena memang hujan nih nah ini pemiliknya nih itu Pak Pak Henrik Pak Guru kami panggil disini kami panggil Pak Guru disini jadi pemilik lahannya itu untuk Bang Ipan nanti itu Pak Guru namanya atau biasa kami panggil disini Pak Guru atau Pak Henrik disini yang sudah pensiun dan Bang Ripal sendiri bagaimana saat ini sudah ketemu Bang Ipan dan Bu Sagam sudah bertemu hari ini sebenarnya agendanya kita habis makan siang tadi kita mau berangkat cuman hujan deras terus tidak berhenti-henti sehingga kita pospon besok setelah makan siang besok baru kemudian kita eksekusi paling tidak kita tahu kita bersihkan batas-batasnya kalau batasnya sih sudah kita dapat bayangan sih seperti itu cuman tinggal apa namanya memulainya itu memulai apa namanya melihat titik-titik untuk bangun rumahnya tapi bagusnya nanti Bang gimana kalau kita rintis semua dulu biar kelihatan lebih bersih kan kelihatan ini semua batasnya jadi Bang Ipan bisa cari posisi atau tempat yang pas mereka suka kan biasanya kalau warga Punan atau Bang Ipan mereka tuh lebih suka yang ada pinggir-pinggir ada sungai atau ada sumur-sumur disitu cuman mungkin itu yang jadi concern kita karena nanti bakal ada sumur juga buat beliau jadi entah itu sumur bor atau sumur targetnya sih sumur bor jadi nanti sistem kompanye yang dragon gitu loh oh iya iya betul-betul jadi mereka selalu ada air kalau itu juga pasti nanti ada profil lah ya untuk rampung air jantan gitu kalau profil memang cocok sekali di sini daerah sini jadi kita untuk pengerjaan rumahnya memang kita akan memberdayakan masyarakat di sini jadi kita akan memberdayakan masyarakat di sini untuk untuk pembuatan rumah gitu ya jadi nanti tetap ada dibantu oleh Bang Ipan selaku karena supaya ada rasa memiliki seperti itu kan jadi Bang Ipan langsung terlibat dan untuk biaya kedepannya Bang Ipan sebenarnya kita sudah kasih apa namanya ya backup gitu ya jadi Bang Ipan tidak khawatir soal apa yang menjadi kebutuhan Bang Ipan ke depan jadi adalah untuk cadangan untuk Bang Ipan cukup itu untuk Bang Ipan oke betul nah memang banyak sekali sahabat EG Kaltara yang sering menanyakan kapan Bang dibuatkan rumah untuk Bang Ipan katanya udah lahannya terus kapan didirikan tunggulnya terus bahan-bahannya kapan diantar jadi notifikasi dari apa namanya dari sponsor kita gitu ya sahabat survivor dari Jakarta ini mengamanakan kita untuk pembelian kayu gitu ya oke pembelian kayu dan kita sudah punya intimasi kayu panjang diuntukkan gitu ya iya cuman mungkin apa namanya kita perlu tahu titik-titik batasnya itu supaya apa namanya mempermudah kita untuk membuat pagarnya gitu supaya tidak ada apa namanya masuk batas orang lah ya ya gitu tidak masuk batas karena kita perlu buat pagal at least untuk menandakan bahwa itu adalah lahannya Bang Ipan nah pas kemarin kesana pas bersama dengan pemilik lahannya yang dulu ya Bapak Henrik apakah beliau gak langsung menunjukkan tapi maksudnya perlu melalui surat kita tahu kita pejang suratnya dan itu sedang di dalam proses oke sedang dalam proses pengurusan jadi kita tunggu proses itu selesai sambil tentu kita tidak maksudnya pada saat proses pembuatan surat itu sedang dibuat kita tidak berpangku tangan gitu loh at least kita sudah tahu bayangannya dimana kita bersihkan titiknya sudah pasti di situ-situ aja gitu kan kita mulai buat titik-titik dimana nanti rumahnya Bang Ipan dimana kamar mandinya gitu jadi itu yang kita lakukan gitu dan kita tidak bekerja sendiri gitu ya kita disupport sama tokoh masyarakat yang ada disini kita punya kita sudah berkoordinasi atau sudah membangun komunikasi dengan baik dengan apa namanya dengan warga lokal yang ada disini warga Dayak maupun juga tokoh masyarakat punan gitu ya untuk membangun silaturahmi dengan mereka jadi kita berharap dengan adanya ini kita semakin apa namanya bisa menjalankan misi sosial kita dengan semakin baik gitu karena bagaimanapun kita tetap harus bisa menjadikan masyarakat tokoh masyarakatnya sebagai referensi kita untuk kita bisa untuk melakukan aksi-aksi kita seperti itu nah disini juga ada Bang Apri nah Bang Apri ini yang seperti teman dengar tadi ini datang dari Tarakan karena pengen lihat karena disana tuh memang gak ada warga punan ya Bang ya gak ada ya cuma ada di di daerah perbatasan ini yang saat ini yang dekat dengan kita memang banyak sih kalau di kalau Sarah ini di bagian Malino Bang ya banyak ya Malino pesok kesana banyak ya ya itu banyak cuman yang misalnya yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan memang yang mereka yang berpindah-pindah yang lainnya tuh memang udah punya tempat yang letap sebagian nah yang Bang Apri sering lihat itu ya memang yang pindah-pindah gitu Bang Nah Bang Apri gimana nanti apa mau lihat langsung penasaran ya pengen saling warga punan yang ada disini nah Bang Apri saya berkata apa yang lihat secara langsung gimana kalau kita bertemu langsung mereka tuh ramah-ramah dan baik mungkin Bang Apri sudah sering nonton ya di Youtube-nya kita dan rencana malam ini katanya ya Bang Apri akan secara khusus akan menjadi salah satu caretaker disini mungkin nanti Bang Apri juga bakal ikut membantu ya ikut membantu mungkin ikut pembangunan entah mau tinggal di tempatnya Bang Ipan nanti dan aku kita mungkin ke depannya ya sejauh dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya Bang Apri ini kalau memang banyak waktunya bisa ikut nanti membantu untuk pembangunan gimana Apri karena Bang Apri akan standby disini kenapa karena kita kalau saya pun di Tanjung Selor kan tidak mungkin saya bolak-balik terus kan jadi saya harus menaruh orang kepercayaan saya disini selain Bang Egi juga akan di backup sama Bang Apri disini jadi Bang Apri juga kebetulan punya Youtube channel Apri Perjuangan Apri Perjuangan Apri Perjuangan itu yang sedang dikembangkan semoga apa namanya semoga Youtube channelnya berkembang itu yang paling penting terus yang kedua adalah bisa mensupport kita disini karena terserang untuk bisa mencari manpower atau orang yang bisa standby disini itu udah mudah gitu ya dimana semua orang sudah berkeluarga gitu ya teman-teman kita pada wajibang sudah berkeluarga semua tentu gak bisa meninggalkan keluarganya pekerjaan lamanya jadi kebetulan Bang Apri ini masih single saya bantu anda yang keluar sana jadi Sama Kalatara itu sedikit bayangan dari kita Asyad Survivor dan teman-teman yang ada disini Kak Ana juga yang selalu setia ikut mensupport kegiatan kita oh ya secara khusus juga kami berterima kasih kepada siapa Ibu Tuti ya Ibu Tuti yang mensupport kita luar biasa terima kasih juga buat orang-orang baik yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya Ibu Tuti support moralnya terima kasih banyak dari banyak lagi teman-teman dari Malaysia Singapura Taiwan Jakarta yang selalu biasa betul jadi semoga semuanya sehat selalu karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang hebat yang bisa melihat ketelusan dan keikhlasan kita untuk mengerjakan hal yang penting untuk kita lakukan gitu ya karena kalau bukan kita siapa lagi ya betul jadi dimulai dari Bang Ipan bukan tidak mungkin ini membuka kesempatan untuk warga-warga punan yang lain yang ingin hidup lebih baik hidup lebih sejahtera bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti keluarga Bang Ipan oke betul sekali jadi sahabat kata ini adalah obrolan kita untuk kedepannya Bang Ipan dan Bursagam dan semoga besok cuaca bagus dan kita akan melanjutkan perintisan bersama Bang Ripal dan juga Bang Apri dan juga mungkin ada warga yang akan kita pakai juga nanti Bang ya untuk membantu ya pokoknya Sampai Kautara tetap dukung kita support kita semoga lancar semuanya dan pastinya Bang Ipan dan Bursagam bisa hidup lebih baik nanti ke depannya oke Sampai Kautara terima kasih untuk kesempatannya yang ikut mendukung kita dari dulu sampai sekarang terima kasih sekali lagi dan yang menonton kita dari awal sampai akhir thank you terima kasih dan pastinya lagi ucapkan banyak terima kasih sebanyak-banyaknya thank you salam sehat dari Kalimantan Utara terima kasih selamat menikmati